Mbak Besi kagak nyalain lu, Fim. Cuman Mbak Besi harap, lu jangan nyakitin dia. Mbak, ada bunga palsu gak? Ada, Mas. Mau dong, satu dibungkusin sebagus mungkin ya. Tunggu sebentar, Mas. Ini, Mas, bunganya. Ini palsu kan? Iya. Kembali nambil aja. Masih, Mas. Masih, Mas. Mau ngapa ya sini? Nih, buat lama. Raisa, aku kesini aku mau minta maaf. Sumpah, aku gak ada niat sama sekali buat ngerusak hubungan kamu sama Rio. Aku cuma pengen balas dendam doang sama mantan aku, Raisa. Jadi, lo mau balas dendamnya ke Raisa tapi ke gue gitu? Kenapa ke gue? Ya, maksud gue juga bukan ke lo. Dan gue gak tau kejadiannya bakal kayak gini. Eh, siapa ya lo? Waduh, berani-beraninya lo masih kemari ya? Udah semalam lo bikin nangis anak gue, sekarang lo masih berani. Gak tau, tapi be! Sa lo gagal nape-nape? Gak apa-apa, be. Bilang sama babe ya. Kalo ampe tuh anak balik lagi, biar gue gibeng sekalian. Bunga palsu. Nomantis sih. Apa aja. Dia udah ngurusak hubungan gue. Jadi dia yang udah bikin lo sama Rio putus? Iya. Dia itu udah ngebayar Rio buat mutusin gue. Katanya sih dendamnya sama mantannya si Raisa itu. Yang suka bersama kita. Eh, tapi tanpa sengaja dia tuh ngebuktiin lo kalo Rio itu matre. Ya gak sih? Cinta lo aja bisa dijual coba. Dan dia mutusin lo gara-gara makeup lo gak bener kan? Yalah itu mah cuma alasan yang dibuat-buat kali. Lagian ya, lo tuh kalo makeup tuh cantik tau. Apalagi lo kalo pake baju feminim deh. Cantik banget. Asal bibir lo tuh gak menor. Yaudah kalo gitu makeup gue balikin. Eh, masa udah lo buang terus lo mau minta lagi gitu? Gak, gak, gak ada, gak ada, gak ada. Ya gak boleh, gak ada, gak ada. Gak ada. Itu udah jadi hak milik gue kali gak boleh. Katanya gue cantik. Apaan lagi sih Jo? Ada yang mau gue omongin sama lo penting banget. Duduk, duduk, duduk. Duduk. Iya. Gue mau jelasin soal kemarin, Sal. Jadi, kemarin tuh sebenernya tuh murni kesalahan gue. Vino tuh gak ada maksud buat nyakitin lo. Gini yang ceritanya. Vino punya mantan. Namanya Raisa. Sama kayak lo namanya. Satu kampus juga sama lo. Jadi... Si Vino itu dendam banget sama Raisa. Karena... Raisa udah ninggalin dia gitu aja. Nyelingkuhin dia setelah... Hartanya dihabisin sama dia. Jadi gimana Raisa udah nyelingkuhin Vino, Morotin Vino, Terus ninggalin Vino gitu aja? Iya. Dan niat gue, Niat gue sebenernya mau bantuin dia. Mau bantuin dia buat balesin dendamnya sama si Raisa itu. Tapi gue salah informasi. Tapi gue pikir mantannya itu lo. Jadi bener deh, Sa. Sebenernya Vino tuh gak ada maksud buat nyakitin lo. Dia sayang sama lo. Ya ampun. Tuh cewek ya. Tarus gue kasih pelajaran. Eh pokoknya aku gak mau tau. Aku pengen pas sama antik-antik kaum yang aku minta kemarin. Oke? Nanti kita mulai ya. Nama lo doang ya Raisa? Kelakuan lo tuh buruk banget tau gak sih? Gue udah tau semua kelakuan jelek lo ke Vino. Lo mau porotin berapa banyak cowok lagi? Apa? Menteng-menteng lo pacarnya. Lo mau seenaknya bales dendam sama gue. Iya. Gue gak bisa ngebiarin ini ya. Raisa. Apa lo? Susun tuh Raisa lagi. Gue laporin lo ke polisi. Enak aja lo mau main laporin gue ke polisi. Orang diadulan yang mukul gue. Eh. Gue pukul Raisa lagi. Gue yang mukul lo. Kepasin gue. Eh. Lo ngapain sih itu campur urusan gue? Ngapain coba lo disini? Ih. Raisa. Kita harus ngobrol. Ngomongin apaan? Ini soal Vino. Gue rasu lo harus ninggalin dia deh. Gara-gara dia ngomongnya kita putus. Yang enaknya setelah kita putus jangan deketin lo. Dia yang mutusin gue kan lo. Yang tergiur sama uang buat mutusin gue kan lo. Dia itu lebih baik daripada lo. Jadi stop ngejar-ngejar gue karena hubungan kita udah selesai. Tapi... Yaudah pergi aja sana. Lo kirace lo doang ha. Lo cakep lo. Kamu kemana yang sama siapa yang... Tidak. Yuk. Yaudah. Ngapain coba tiba-tiba pingin di make up? Orang pengen pergi magang doang. Shhh. Diem. Nurut aja nape. Pa nolong dibikin cakep. Ih. Tau nih ya. Gue tuh ngajarin biar lo tuh kalo make up tuh ga menor-menor banget. Ya tapi kan gue udah nyaman ga pake make up. Shhh. Lu teki rainbow aja. Ngocemu lu. Eh dah. Nah. Agak mani dikit. Kaga begitu juga kali. Biasa aja. Gak biasa-biasa. Nah. Bisa. Tuh. Ya kan cantik kalo gini. Ngapainya nih. Agak-agak dipolem. Polilem par. Cantik bro. Kalo emang kayak itu masalahnya. Ba be si kagak nyalain lo Fip. Cuman ba be harap. Lu jangan nyaketin dia. Ba be ngarepin lu bisa. Sayang sama dia. Iya be. Saya janji be. Saya ga bakal nyaketin Raisa. Karena saya sayang tulus sama Raisa. Alhamdulillah. Ba be seneng denger nih. Mudah mudahan lo sampe hajatan ya ma Raisa. Amin be. Cantik banget. Baru nyadar lo. Anak gue memang cantik. Raisa. Aku minta maaf ya. Aku ga. Kamu ga usah jelasin apa-apa lagi. Aku udah maafin kamu kok. Aku udah tau semuanya. Kamu udah tau semuanya. Iya. Jojo yang ceritain semua ke aku. Aku justru yang harus minta maaf ke kamu. Karena aku terlalu cepet nyimpulin semuanya. Engga Raisa. Kamu ga salah. Aku yang salah. Aku pantas dapetin hukuman kayak gini. Karena aku udah dendam sama Raisa. Ini sebagai tanda cinta aku. Untuk kamu. Makasih ya. Ini bukan beneran ya. Kamu ngerjain aku. Engga. Kamu ngerjain aku ya. Engga. Engga itu bukan. Beneran. Engga itu bukan. Beneran. Engga itu bukan palsu tau. Alhamdulillah. Akhirnya jadi juga. Sip. Nasib gue di jomblo. Yuk. Kejadian juga yuk. Biar bisa romantis-romantisan kayak gitu. Ih. Oga. Engga ngomong-ngomong-ngomong. Bisa aja lu Jok. Wah. Akhirnya jadi hajatan kita. Iya. Ntar. Nanggepe itu ya. Film apaan? Film itu. Kartun. Pinocchio dong. Iya. Ini. Aku nungguin kabar darimu. Aku nungguin kabar darimu. Ntar.